Selamat siang Kali ini saya akan memberikan sebuah tips sederhana Yaitu bagaimana caranya memasang keramik kamar mandi Dengan posisi berdiri yang super kuat, super lengket Dan dia punya susunan keramik ini tidak ada yang kosong atau kopong teman-teman Nah caranya ikuti video berikut ini Pertama kita letakkan dulu ya semen Semen yang berfungsi sebagai lem Di posisi di tengah-tengah keramik yang akan kita tempelkan ke dinding ini Dengan cara seperti ini teman-teman Kita olesi dia punya adonan semen ini Semen basah ini dengan keramik yang sudah terlebih dahulu kita rendam ya Keramik ini harus direndam Tidak boleh tidak direndam karena kalau tidak direndam Nanti semennya ini keburu kering Saat kita meletakkannya di permukaan keramik seperti ini Oke teman-teman ini dia seperti ini Jadi dia punya posisi ini seperti ini teman-teman ya Di kiri kanan dan atas bawah ini kita biarkan kosong Kita sengaja biarkan kosong saja Nah fungsi daripada semen ini nanti hanya sebagai lem untuk supaya dia menempel di dinding Oke teman-teman silahkan simak di video ini sampai akhir Supaya tidak gagal paham nantinya Oke teman-teman ini sudah siap Kita tempelkan kita aplikasikan ke dinding kamar mandi kita Nah ini biar saja kosong ya Nanti akan kita isi dengan sebuah teori yang sangat sederhana Mantap Oke sekarang jika sudah terpasang semua ya Ini saya percepat videonya Ketika sudah terpasang semua Jangan lupa kita tutup semua sambungan daripada keramik-keramik ini teman-teman Seperti ini Kita tutup dengan menggunakan Nat keramik yang banyak dijual di toko-toko Ataupun menggunakan semen putih teman-teman Yang sudah kita adon kita buatkan adonan Supaya dia bisa masuk di celah-celah keramik dan menempel disini dengan kuatnya Oke teman-teman ini ketika kita memasang dia punya nat ini Menutupi dia punya nat atau antara-antara keramik ini Jangan sampai ada yang terlupa atau bolong ya teman-teman Ini harus kita tutupi Kita harus teliti Kita cek dengan seksama Sampai tidak ada lubang atau celah yang terbuka Nah ini nanti akan menahan Nanti semennya akan kita masukkan ke dalam teman-teman Atau istilah lainnya itu supaya dia tidak bocor Nah jadi ini kita harus tutupi Seteliti mungkin Jangan sampai ada yang bocor ya teman-teman Kita oleskan perlahan-lahan Sebagaimana caranya memasang nat keramik seperti biasanya Atau cara memasang keramik ke lantai pun Seperti ini juga ya Cara memasang dia punya nat ini Untuk keramik yang berdiri seperti ini Oke kita sapukan terus Sapukan terus ke setiap celah atau setiap sambungan daripada keramik-keramik yang ini Yang sudah kita pasang seperti ini Nah untuk dia punya campuran ini Jangan lupa kita kasih lem juga ya teman-teman Supaya dia nanti tidak retak atau jatuh-jatuh Saat dia sudah sangat kering Atau sudah berumur cukup lama Kalau mandi ini Nah kalau tidak ada lemnya Dia itu bisa rontok teman-teman Nah suatu saat Suatu ketika nanti Dia pasti akan rontok Jika tidak diberi lem Itulah fungsinya lem yang harus kita Campurkan pada adonan kita punya Nat ini Nat keramik ini Nah untuk lemnya sendiri Lem yang terbaik yang biasa saya gunakan disini Adalah lem kayu ya Lem kayu yang berwarna putih itu yang di dalam plastik Nah itu nanti akan kita larutkan di dalam air Bersamaan dengan adonan kita punya Nat keramik yang sudah kita siapkan Oke teman-teman Sekarang kita siapkan semen kering Kita siapkan semen kering secukupnya seperti ini Kemudian kita Tambahkan air Kita masukkan air ke dalamnya Kemudian Kita aduk Kita aduk rata Supaya dia Larut atau menyatu dengan air yang kita Masukkan ke dalamnya ini teman-teman Kita aduk-aduk seperti ini ya Jangan sampai ada yang mengkumpal di bawah Jika kurang kita bisa menambahkan lagi Kita tambahkan sedikit air lagi Kemudian kita aduk-aduk lagi Sampai dia menyatu Dan larutan semen ini Jangan sampai dia Agak alot ya teman-teman Usahakan dibuat agak Cair sedikit Supaya dia mudah nanti Menyerap atau masuk di antara keramik-keramik yang Kosong tadi teman-teman Yang tidak tersentuh oleh lem Yang kita pasang pertama tadi Atau lem keramik ke dinding tadi teman-teman Oke sebelum kita melakukan pekerjaannya Kita cek dulu Ini posisi disini Ini berbeda ya Suaranya teman-teman Yang di posisi ini Sedangkan yang di bawah ini Di tengah-tengah Yang di atas ini Ini agak penuh Suaranya Yang disini kan agak berbeda Suaranya teman-teman Tidakkan disini lain Disini juga lain Nah disini yang berbeda Oke teman-teman Sekarang kita akan Mengatasi masalah ini Dengan menggunakan Teori yang cukup sederhana ini Yaitu dengan bantuan Suntikan sebesar ini teman-teman ya Yang ukuran agak besar Kemudian Kita sedot Dia punya adonan semen tadi Adonan semen cair tadi Kemudian kita Suntikan Dari atas Ke arah Tiap sambungan Daripada Nat keramik ini teman-teman Nanti dia turun kesini Sampai ke bawah Kita lanjutkan lagi Di tempat yang lainnya Ini kita semprotkan Dari atas Terus Nanti dia masuk Sampai ke mana teman-teman ya Kemana-mana Tempat yang kosong Dia pasti akan Menyerap Atau mengarah ke situ Nah dia akan Turun Turun Terus ke ikuti ini Kemudian dia Menyebar dalam Dimana-mana yang Tidak tertutup oleh Kita punya lem Keramik yang kita pasang Pertama tadi Yaitu Kita letakkan di tengah-tengah Keramik tadi ya teman-teman Pada saat kita Memasang Keramik ini ke rinding Nah beginilah Cara Mengatasi Kekosongan Keramik-keramik Yang tidak tersentuh oleh Semen perkat tadi Teman-teman Ini seperti ini ya Kita semprotkan Perlahan-lahan begini Dia nanti akan masuk Terus mencari Celah-celah yang kosong Di dalam Keramik yang sudah Terpasang ini teman-teman Kita semprotkan Perlahan-lahan Dengan Kehatian ya teman-teman Karena dia punya Lem ini pun Belum terlalu kering ya Lem keramik ini Yang menempel di dinding ini Kita semprotkan Perlahan-lahan Nah ini teman-temannya Ini ada masalah Ini kita lihat Berarti disini ada Kebocoran Nah ini nanti Akan kita tampal lagi Menggunakan lat keramik Oke teman-teman Kita lanjutkan lagi Kita isi Celah-celah keramik Yang kosong Yang ada di dalam Atau di belakang Keramik yang sudah Terpasang ini Yang Lemnya tidak Tersentuh Merata Di Tiap-tiap keramik Yang kita tempelkan Oke teman-teman Beginilah cara Mengatasi Masalah seperti ini Mantap Oke teman-teman Semuanya Sudah bisa teratasi Dengan Bantuan Ini Alat Suntikan Jadi kita tadi Sudah berhasil Mengisi Nat yang kosong Di sini Dan ini sudah bisa Teratasi dengan baik Oke Terima kasih telah Menyaksikan video ini Kiranya video ini Bisa memberikan manfaat Bawasan Dan juga Inbu pengetahuan Bagi kita Mari hubung Channel ini Agar channel ini Bisa terus bersaing Memberikan hal-hal Yang positif Yang ada di sekitar kita Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa Di video saya Yang berikutnya Mantap Sampai jumpa